Komando! 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 Inilah momen para tentara United States Marine Corps atau USMC melihat langsung pelaksanaan latihan praktek doper, siswa pendidikan Komando 174 Marinir TNI Angkatan Laut. Platek doper tersebut dilakukan di pusat latihan pertempuran Marinir 5 Baluran, Situ Bondo, Jawa Timur, Rabu 10 Juli 2024. Tampak para tentara USMC menyaksikan dan merekam momen latek doper itu. Latek doper tersebut diharapkan dapat melahirkan prajurit Marinir yang tangguh dan pemberani. Latek doper merupakan bagian dari tahap dasar komando yang bertujuan memberikan pengalaman dan keterampilan bergerak di lintasan tembakan peluru tajam. Sehingga siswa memiliki keyakinan, keberanian, dan kemampuan untuk bergerak menuju sasaran dengan teknik yang baik dan benar. Adapun, siswa-siswa Dik Maba dan Dik Mata telah mengikuti Diko 174 Marinir sejak 26 Juni 2024. Di lokasi yang sama, juga digelar latihan bersama antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan USMC. Salah satu materi latihan pasukan kedua negara yakni menembak sniper. Latihan menembak sniper meliputi sikap atau posisi saat menembak, cara mengatasi senjata bermasalah, kamuflase, kerahasiaan dalam melaksanakan penembakan, dan komunikasi antara petembak dengan sporter. Selain itu juga dilatihkan cara mengukur kecepatan angin, menentukan arah angin, mengatur elevasi senjata di jarak 500 hingga 1000 meter, dan diskusi tentang teknik sniper serta kontra sniper. Komandan Batalion Infantri 1 Marinir, Red Call Marinir Roni Saputra mengatakan, sebagai petembak sniper sangat dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kesabaran tinggi, serta ketangguhan untuk bisa menjalankan tugasnya. Dalam kegiatan itu, Wakil Komandan Kodik Latau, Laksdeteni Eko Wahyono, yang didampingi dan Kodik Mar beserta PJU Kodik Latau, ikut meninjau langsung. Usai meninjau pelaksanaan doper, Wakil Komandan Kodik Latau di hadapan para siswa memberikan semangat. Ia juga memberikan sedikit penekanan agar siswa melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh, karena menjadi prajurit marinir adalah suatu kebanggaan. Terima kasih telah menonton!